Assalamualaikum guys, kali ini akan mengenalkan masakan khas yang hanya ada di Majalengka dan bahkan sudah mulai langka yaitu pencok daun katel katel adalah daun yang pertama kali muncul dari tanaman kedelai pembudidayaannya hanya ada di Majalengka dan itu dalam jumlah terbatas oke, gimana cara bikin pencok daun katel? ikuti terus videoku kali ini ya mari kita cek yang namanya katel seperti ini ya guys sediakan katel secukupnya yang telah dicuci bersih untuk sambil pencoknya sediakan bawang putih, cabai rawit secukupnya, kemudian terasi dan kencur kemudian kita haluskan ya guys dengan cara diulek kemudian tambahkan dengan gula merah secukupnya dan kita haluskan bersama sambal tadi tak lupa kasih garam dan penyedap sambil koreksi rasanya ya guys kemudian kita aduk-aduk biar tercampur rata lalu tambahkan katel secukupnya kemudian kita aduk-aduk rata ya guys jadi ini semacam lalapan ya guys yang dipadu dengan sambal terasi khas Majalengka dan ini dia pencok daun katel kita udah jadi ya guys, siap untuk kita santap dinikmati untuk menu makan siang ditemani dengan nasi hangat, ikan asin, tempe goreng, dan tahu gereng udah cukup enak banget hanya ada di Majalengka kalau suatu saat nanti kalian menemui daun seperti ini ingatlah videoku ini ya ini dia resepnya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu support channel aku subscribe, komen, like, dan share dan kita jumpa lagi pada videoku selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati